Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di podcast PRK Berbagi Ilmu. Selama 10 hari terakhir Ramadan ini, kami akan nemenin Ramadan kalian biar semakin berkualitas. Karena Ramadan ku, Ramadanmu, Ramadan kita semua harus produktif. Gak kerasa ya teman-teman semua, waktu kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini, di bulan yang sangat dirahmati oleh Allah ini tinggal menginjak 10 hari terakhir lagi kurang lebih ya. Tentunya setiap amalan-amalan yang kita lakukan di bulan puasa ini harus terus berlanjut ya, dan konsisten meskipun Ramadan telah usai dan menjukkan ke bulan-bulan yang biasanya. Jadi kalau misalkan di bulan-bulan selanjutnya, itu gimana sih cara kita menjaga konsistensi ibadah meski Ramadan telah usai. Sebelumnya, Rasulullah SAW sendiri, 14 abad lalu itu telah mengingatkan kepada kita semua, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dan perilaku dusta, maka Allah tidak masalah meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat bukhari. Jadi puasa itu tidak hanya meninggalkan makanan dan minum, puasa itu meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan rendah. Hadis ini yang sesuai dengan syarat muslim. Nah, puasa yang dikendaki Islam itu tidak hanya menahan lapar dan haus aja nih teman-teman, tapi pikiran dan perilaku tidak lagi melakukan hal-hal yang haram. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang suatu fenomena, banyaknya orang yang berpuasa tapi hanya merasakan lapar dan haus aja. Puasa badannya, tapi tidak diimbangi puasa batinnya, karena puasa tidak membekas dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Kita seringkali mendadak alim di bulan puasa, tapi ketika bulan puasa telah selesai, putus pula kealiman kita dan kembali mengulangi berbagai kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Kayak kebiasaan suatu berjamaah, membaca Al-Quran, dan mengaji yang sering kita lakukan terus-menerus, setelah selama bulan puasa itu berhenti ketika bulan Ramadan berakhir. Puasa selesai, pengakangan hawa nafsu juga selesai. Puasa hanya merasakan lapar dan haus aja. Bahkan nih teman-teman yang lebih buruk, ketika badan kita berpuasa, tapi tidak sungkan untuk tetap melanjutkan berbagai kesalahan dan dosa, seperti mengubar gosip, berkata kotor, dan berdusta. Badannya puasa, tapi masih lupa sholat, tidak mau bayar zakat, dan suka bertindak jahat kepada sesama manusia. Oleh karena itu, para ulama salab berkata, puasa paling rendah nilainya adalah hanya tidak makan dan minum. Sahabat Jabir mengingatkan, Jika berpuasa, maka jagalah telinga, mata, dan mulut dari berdusta. Menyakiti tetangga, berpilakulah yang tenang ketika berpuasa, dan jangan menjadikan hari-hari puasa, sama saja dengan hari-hari tidak puasa. Ini dari Ibn Rajab Al-Hanbali, Lata'if Al-Ma'arif, halaman 175. Perubahan sikap yang sangat mencolok ketika berpuasa di bulan Ramadan ini, baiknya kita respon positif nih teman-teman, dan didukung terus untuk tetap dipertahankan. Jadi, cara agar puasa kita berkualitas dan berbuah perbaikan diri adalah, ya dengan tetap konsisten melakukan ibadah-ibadah, serta amalan-amalan baik pada saat dan juga setelah puasa. Rasulullah SAW bersabda, Wahai para manusia, lakukanlah amal perbuatan semampu kalian sesungguhnya. Allah itu tidak akan bosan hingga kalian bosan. Amal yang paling baik bagi Allah adalah amal yang berterusan meskipun sedikit. Hadis Riwayat Bukhari Muslim Rasulullah SAW juga mengajari kita agar tidak muluk-muluk dalam menakukan kebaikan, asal tetap menjaga konsistensi pengamalannya. Ilmu dan perilaku yang baik telah kita dapatkan ketika berpuasa ini, sendaknya selalu dijaga nih konsistensinya teman-teman, sehingga dapat kita lakukan secara berterusan atau kontinu ya di bulan-bulan walaupun sudah berakhir bulan Ramadhan-nya. Ya meskipun ilmu dan perilaku yang kita dapat tuh kecil gitu ya sekalipun. Jika perbaikan ilmu dan perilaku ini berlangsung terus-menerus dan konsisten, ya ini akan menjadi peluang besar bagi kita semua untuk mendebatkan ridonya. Ridho Allah SWT. Nah, jadi buat teman-teman semua, ketika Ramadhan kita telah usai, amalan-amalan yang kita lakukan setelah bulan puasa, jangan sampai kendor lagi ya teman-teman, harus terus dipertahankan dan konsisten, atau mungkin bisa lebih ya dari waktu kita laksanakan pas bulan puasa. Semangat menjalankan puasanya, semoga amal kebaikan yang kita lakukan setelah bulan puasa ini mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah SWT. Terima kasih untuk yang teman-teman yang udah ngedengar podcast ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.